Oke, sebelum mulai ke videonya, aku mau kasih tau dulu kalau aku ini lagi saryawan lumayan banyak di sekitaran lidah dalam yang buat nelen itu jadi maaf-maaf banget kalau misalnya aku ngomongnya kurang jelas atau gak bisa terlalu kenceng karena takut juga nanti kalau ke ke gigit takut aja kalau kena gigi jadi mungkin aku agak aneh sedikit ngomongnya Halo, ketemu lagi di channelku Maria buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channelku aku ucapin selamat dateng, semoga kalian enjoy ya dengan video-videonya seperti di judul, kalian juga udah lihat kalau aku mau nge-battle-in 2 priming water yang akhir-akhir lagi sering aku pakai karena aku lagi suka, yaitu dari brand lokal, Studio Tropic yang pertama yang kuning, yaitu yang balance priming water, terus yang kedua yang abu-abu original priming water, kemarin aku beli yang kuning ini dan ternyata aku suka makeupnya bisa lebih nempel dan dia juga beneran memang agak bisa mengontrol minyak, terus akhirnya aku penasaran sama yang abu dan juga pinknya, untuk yang abu ini karena aku mau nyubahin, akhirnya aku beli travel size sebenarnya yang kuning aku juga pengen travel size aja, tapi karena gak ada ya udah aku beli versi full size-nya jadi kalau kalian penasaran kayak gimana nanti untuk battle keduanya, keep on watching sebenarnya kalau kita mau ngomongin tentang packaging itu semuanya sama sih kayak botol spray biasa seperti ini, cuman pembedanya memang ada beberapa warna disini yang aku bandingkan yang warna kuning atau balance priming water ini dikhususkan buat kalian yang punya tipe jenis kulit berminyak dan juga berjerawat sedangkan untuk yang original priming water warna abu ini untuk kalian yang normal to oily skin dan perutaku sih ini lebih cocok di aku ya karena tipe jenis kulitku itu adalah kombinasi di area t-zone aku berminyak dan di area lain lebih normal ke kering terus sekarang ngomongin untuk spray-nya untuk versi yang full size sama travel size ini beda spray-nya sendiri untuk yang full size dia kayak lebih nyentornya itu lebih gede gitu loh hasilnya terus waktu di spray seperti ini aku gak tau sih bisa keliatan apa enggak ini langsung beneran membuat basah kayak nyemprotnya tuh gede-gede banget jadi kalau misalnya kalian pakai untuk base makeup ini gak akan kayak beberapa kali semprot kalian tinggal semprot 2-3 kali udah beneran basah muka kalian kalau untuk yang travel size dia itu memang lebih halus daripada yang versi full size-nya untuk spray-nya jadi pas kalian pakai di wajah ini kayak berkali-kali gitu nyemprotnya tapi kalau misalnya kalian pengen dijadikan sebagai setting spray memang akan lebih enak pakai yang travel size ini karena dia gak terlalu gede-gede kayak lebih lembut gitu tapi mau aku tekankan lagi disini untuk si Studio Tropic ini sebenarnya fungsinya sendiri itu untuk priming base aja bukan untuk setting spray jadi di videoku kali ini aku juga akan pakai sebagai base aja bukan untuk nge-set makeup sekarang aku mau ceritain sedikit pengalaman aku pakai si original priming water ini kalau untuk ketahanannya dipakai secara terpisah untuk yang original priming water ini aku pernah pakai menggunakan tinted moisturizer dari makeover udah gitu cuma aku kasih sedikit concealer aja di sekitaran muka yang imperfection-nya belum tertutup dan menurut aku sih setelah pemakaian sekitar aku kan pakaiannya itu jam 12 siang aku pakai sekitar sampai jam 5 sore itu belum berminyak sama sekali di area T-zone aku padahal itu aku nggak pakai istilahnya foundation atau BB cream yang bisa mengontrol minyak aku cuma pakai tinted moisturizer dan pas malamnya kayak sekitar jam 9-an aku sampai rumah itu emang udah kelihatan berminyak tapi nggak lumer yang sampai hilang gitu sama sekaling nggak ada makeup-nya di hidung aku jadi masih ada banget aku akan kasih lihat juga waktu aku menghapus makeup pengalaman aku pakai si balance priming water ini ini juga bagus menurut aku dia bisa membuat makeup menempel sama kayak yang original tadi ya terus untuk pemakaian sekitar 4-5 jam masih oke kalau aku lihat di area T-zone aku sih belum terlalu yang berminyak banget masih nempel untuk makeup-nya terus di video aku kali ini biar lebih jelas makanya aku bakal betelin karena aku pakai separuh-separuh gitu nanti yang sebelah kanan sini aku akan pakai yang balance priming water yang sebelah kiri aku akan pakai yang original priming water-nya di hari pertama ini aku akan pakai si studio tropic balance priming water di sisi kanan wajah jadi langsung aku semprotin aja ke situ dan untuk sebelah kirinya aku pakai yang original primer water-nya sama caranya langsung aku semprotin aja untuk yang ini karena aku beli travel size dia sebenernya untuk semprotannya lebih halus gitu dan wanginya lebih enak setelahnya aku akan tunggu sampai beneran kering yep, kayak gini hasilnya setelah kering kalian bisa langsung lihat aja perbandingannya sebenernya dua-duanya sama-sama matte tapi yang masih lembab dan untuk si balance priming water aku rasa kayak sedikit lebih glowing lanjut aku akan mulai dengan makeup-ku disini yang pertama aku pakai korektor dulu untuk menutupi bawah mataku yang gelap setelahnya disini aku nggak pakai foundation tapi aku cuma pakai tinted moisturizer aku ratakan menggunakan tangan aja setelah itu aku kasih sedikit concealer untuk meng-cover beberapa imperfection yang ada di wajahku yang belum tertutupi kayak di bawah mata udah gitu di center muka dan juga beberapa bekas-bekas jerawat aku set menggunakan Pons Magic BB Powder sekarang udah hampir jam 9 pagi gitu dan aku akan kasih lihat untuk finish makeup-ku seperti ini terus pastinya nanti aku akan update-update lagi kayak gimana kondisi kanan-kiri wajahku oke ini udah jam 12.18 ya jadi sekitar 3 jam lebih dikit aku pakai aku bisa lihat disini sih sebenarnya belum berminyak kalau aku bilang tapi yang bagian kanan aku rasa udah akan kayak mau mulai berminyak tapi masih aman banget untuk keduanya untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri disitu dan sekarang udah mau jam 5 sore jadi pemakaian sekitar udah 7.5 jaman aku ini udah habis pergi semoga cahayanya tetap kelihatan itu karena aku cuma pakai cahaya dari matahari aja disebelah kanan aku sih merasa udah lumayan kelihatan berminyak itu kelihatan banget di tangan aku walaupun sih keduanya belum lumer dan sebelah kirinya juga berminyak tapi gak tau kenapa sih ini hampir imbang sih hasilnya cuman lebih bagusan sedikit yang bagian original priming water sih menurut aku ini di hari kedua sekarang aku pakai lagi sama kanan kirinya sebelah kanan balance priming water dan ini kayaknya masuk ke mata aku sedikit dan perih agak perih gitu juga merah so kalian mesti hati-hati banget jangan buka mata dulu kalau kalian habis nyemprot udah gitu langsung aku tunggu sampai kering kayak kemarin dan kayak gini untuk hasilnya aku sih merasa wajah aku kelihatan lebih halus dan lembab tapi lagi-lagi sedikit lebih glowing yang sebelah kanan untuk hari kedua ini aku pakai makeover yang power stay wetless liquid foundation jadi ini foundation yang emang bagus untuk kulit berminyak harusnya sih lebih tahan di hari ini ya daripada percobaan hari sebelumnya yang cuma pakai tinted moisturizer tapi disini aku cuma pengen tahu aja seberapa lama sih ketahanannya dan sama kayak kemarin aku pakai concealer udah gitu nge-setnya juga sama pakai bedak pons yang baby powder jadi sama sekali aku nggak pakai bedak yang bisa untuk menahan minyak ini bedak biasa aja selanjutnya aku akan kasih lihat kalau waktunya juga sama sekitar hampir jam 9 pagi itu tadi cara pengaplikasian ini di wajahku dan sekarang aku akan kasih kesimpulan sementara yang aku rasakan di wajahku aku akan mulai dari yang studio tropic balance priming water yang kuning ini sesuai dengan fungsinya dia ini dikhususkan buat kalian yang punya tipe jenis kulit berminyak dan berjerawat ini untuk kandungannya sendiri memang aman buat kalian yang punya tipe jenis kulit berminyak dan berjerawat yaitu dia mengandung niacinamide 4% dan zinc 1% udah gitu dia juga nggak ada alkoholnya aku juga bahkan kasih lihat untuk ingredientsnya disini kalau kalian bisa lihat disitu di ingredients dia juga nggak mengandung parfum sama sekali jadi aku rasa ini bakal cocok buat kalian yang punya tipe jenis kulit berminyak berjerawat sampai ke kulit sensitif terus pas dia aplikasikan di wajah sendiri aku sih merasa dia sama sekali nggak ada wanginya seperti yang udah aku bilang tadi dia nggak mengandung parfum jadi kayak cuman seger begitu aja dan setelahnya wajah akan berasa lembab dan halus untuk semprotannya sendiri dia lumayan gede-gede gitu untuk yang versi full size seperti ini jadi kalian nggak perlu kayak berkali-kali semprot ke wajah cukup 2-3 kali udah beneran basah wajah kalian terus untuk finish hasilnya sendiri setelah kering aku sih merasa dia semi-matte kayak nggak yang matte banget cuman masih ada glowingnya sedikit selanjutnya untuk yang balance priming water menurut aku sih yang pertama dia memang selanjutnya untuk yang balance priming water dia ini dikhususkan buat kalian yang punya tipe jenis kulit normal to oily selanjutnya aku akan bahas untuk yang original priming water menurut aku memang dia lebih cocok untuk kulit normal to oily sejenis kombinasi kayak aku ya di area tisun aku berminyak dan di area lain normal ke kering karena sesuai dengan ingredients-nya aku bakal kasih lihat disini disitu dia memang mengandung aqua glycerin dan yang aku lihat disini sih dia mengandung fragrance jadi ada parfumnya so menurut aku ini kurang cocok buat kalian yang mungkin punya tipe jenis kulit sensitif atau berjerawat terus pas dispray ke wajah karena dia memang mengandung fragrance aku merasa dia memang harum wangi gitu tapi nggak yang menyengat banget kayak soft wangi-wangi kayak bunga gitu kalau nggak salah bentar ya saya lagi untuk memastikan kayaknya sih ya iya wanginya dia soft yang apa ya nggak terlalu menyengat terus untuk si original priming water karena aku belinya travel size dia untuk spray-nya kayak lebih kecil-kecil gitu jadi waktu dia pikaskan di wajah butuh berkali-kali biar beneran merata tapi memang keunggulannya kalau kalian mau pakai sebagai setting spray ini akan lebih aman nggak akan membuat makeup kalian numer finish-nya sendiri setelah kering aku merasa dia itu matte tapi nggak yang matte kering matte masih lembab tapi kalau aku bandingkan dengan yang balance priming water aku sih merasa dia kayak lebih matte gitu untuk keduanya sebenarnya ada persamaan di wajahku yang pertama mereka sama-sama bisa membuat wajah halus dan juga lembab ya gitu yang kedua sama-sama bisa membuat makeup kerasa lebih menempel itu sih kerasa banget ya waktu kita nge-blend foundation atau kita nge-blend tinted moisturizer maupun cream-cream yang lainnya itu kayak jadi lebih gampang di-blend dan lebih nempel aja ke kulit selanjutnya kalau aku berhatiin mereka juga nggak ada efek nge-blurin pori jadi walaupun mereka primer tetapi pas aku zoom di sekitaran hidung aku kayak geredakan-geredakan komedo sama pori-pori gede itu nggak tersamarkan sama sekali itulah kenapa biasanya sih aku kalau ke even-even aku sering tambahin primer lagi di sekitar anti-zone aku apalagi kalau lagi banyak komedo biar agak nge-blurin aja tapi kalau misalnya kalian nggak punya masalah komedo sih nggak masalah banget ini bagus-bagus aja untuk primer yang terakhir adalah tes ketahanan nanti di akhir video aku akan kasih lihat seperti apa ketahanannya dan aku akan simulkan mana yang lebih tahan antara balance priming water dan juga original priming water di kulitku yang kombinasi pokoknya jangan di-skip videonya tontonin sampai habis ya terima kasih buat yang udah nonton like video ini kalau kalian suka udah gitu subscribe channel kumarih suwisti biar kalian nggak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya sampai ketemu lagi bye-bye oke ini update aku yang pertama sekarang udah jam 12 siang jadi aku pakainya sekitar udah 3 jaman dan aku mau zoom kayak gimana sisi kanan-kiri wajahku ini tadi yang pakai balance priming water dan sini yang pakai original priming water kalau aku lihat disini sih belum sama sekali berminyak ya nih sisi kanan dan kiri wajah masih aman-aman aja keduanya masih oke dan nanti aku bakal update-update lagi bye-bye selamat sore ini udah sekitar jam setengah 4 gitu dan aku pengen update kayak gimana kondisi sisi kanan dan kiri wajahku setelah pakai si priming waternya ini yang sebelah kanannya kalian bisa lihat di sekitaran hidung aku udah lumayan ya kayak kelihatan berminyak dan di sebelah kirinya udah berminyak juga tapi masih wow masih bagus sih menurut aku disini di percobaan kedua ternyata kalau aku bandingin sisi kanan-kiri wajahku ini tetap lebih bagusan yang original priming water jadi untuk tipe jenis kulit kombinasi kayak aku menurut aku sih hasilnya lebih bagus yang original priming water di akhir makeupnya yaps sekarang aku mau kasih lihat kayak gimana aku menghapus makeupku dan nanti di akhir aku bakal kasih tau kalau sebenernya keduanya masih banyak untuk foundationnya di kapas tapi yaps itu tadi untuk tampilannya sih aku merasa lebih berminyak yang balance priming water oke semoga bermanfaat dan sampai ketemu di next video selamat menikmati